Jalan desa yang menghubungkan Dusun Jajar Desa Salamrejo, Kecamatan Karangan, dengan Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, ambrol sepanjang 100 meter ke dasar sungai. Bahkan asfal jalan hanya tersisa 30 cm saja. Kondisi ini menyebabkan akses ke warga di dua desa menjadi terganggu. Meskipun cukup berbahaya, sejumlah warga nekat melintasi badan jalan yang tersisa. Dengan berjalan kaki maupun mengendarai sepeda motor. Ini terpaksa dilakukan karena ruas jalan ini merupakan akses terdekat dan satu-satunya untuk menuju kampung mereka. Amrolnya jalan antar kampung ini dipicu meluapnya sungai ngasinan yang ada tepat di samping jalan. Derasnya air sungai menyebabkan tembok pelengsengan sungai ambrol dan mengerus badan jalan, bahkan nyaris putus. Selain itu derasnya putaran air sungai ngasinan membuat beberapa bagian pelengsengan lainnya di wilayah tersebut retak-retak. Air-airnya itu kan memutar, terus air-airnya fondasinya anggerom terus lorot. Pengsengannya ambrol. Saya minta pemerintah yang berkait supaya segera menangani ini soalnya jalannya warga itu terganggu. Warga itu ya susah ini, susah sekali. Soalnya nggak ada lain jalan yang anu ini. Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan karena jalan tersebut merupakan akses perekonomian warga.